Dan akhirnya aku menemukannya, inilah namanya pelari ya Tidak selalu mahal Ini bagiku gak mahal, murah Bagiku murah, under 2 juta tuh murah Ya beda sama inset aja lah ya, mungkin kamu bukan target marketnya Tidak selalu mahal itu berarti kamu bisa Bagus dan nyaman, karena karakter orang beda-beda Intro Oke, kita akan review Mizuno Wave Rebellion Flash 2 Ini yang request netizen, bisa di check setiap aku lari pake Mizuno yang komen banyak banget Postingan tryerku Kamu telat ngepost, kamu telat capture, awas kamu Capture doang lagi Kalau nanti gak bisa, aku hiring orang baru tugasnya cuman capture-capture komen Soalnya Hakim gagal Beberapa kali dia gak capture komen, gak dipesenin Nah nanti tugasnya cuman SOP Nge-capture komen tirta Jadi Aku tuh sebenernya gak mau review ini Karena ini brand luar Dan aku beli ini di running depth Harganya under 2 juta Kenapa aku pake terus Emang seenak itu Sebenernya bukan dikategorikan enak Tapi sepatu ini emang menurutku momentum pantulannya itu bagus untuk kategori yang bukan plate karbon Jadi kalau kamu lihat disini nanti di detailing Ini plate-nya Ini glass fiber Jadi bukan karbon Tapi momentumnya cukup bagus Dan cushionnya itu bagus Dan seharga sepatu ini itu under 2 juta Jika dibandingkan kompetisinya sama New Balance Yang Fresh Home 1080 V13 Catet ya New Balance Fresh Home 1080 V13 Atau Asics Tova Plus 4 Atau Nike Vaporfly Bukan yang Alpa Atau Adidas Boston 12 Aku masih pegang ini Karena ini aku beneran pake Aku punya Boston Aku punya Vaporfly Modiar Aku juga punya Asics Meta-Aids Aku juga punya Puma Nitro Terus aku juga Aku yang gak punya cuma Nova Blast Dan aku punya Fresh Home 2 Nah Satu di Jogja Fresh Home 11 Satu di Jakarta Fresh Home 12 Ini tuh momentumnya luar biasa Dan yang membedakan ini Sama Wave Rebellion Pro Itu cuma plat karbon Sama material midsole Tapi untuk soal positif Heelnya Heel dropnya tuh positif Jadi memang seperti ini Dan ini Kemaren Sangat bagus Buat Pace 6 Dan semakin kenceng kamu Semakin kerasa momentumnya Ini kerasa banget Impact ya Ketika Kamu sudah mulai lari Di atas 5 kilo Kalau mau lari di bawah 5 kilo Pace-nya sekenceng apapun Ini kerasa banget Tapi gak sebagus Sepatu sprint Kalau sepatu sprint Flat banget soalnya Eh tipis banget Tapi ini bagus Buat jarak 5-10 15-21 Dan harganya under 2 juta Yang paling aku suka Itu adalah momentumnya Jadi ketika buat cadence Kenceng Ini momentum pantulamnya pas Padahal bukan karbon Kedua Dia buat whitefoot tuh pas Jadi ketika aku tuh Aku tuh whitefoot Dan Apa namanya Aku size 45 Disini aku pakenya malah 44 Beneran Aku tuh S6 45 Newbellus 45 Disini aku pakenya 44 Ya 28,5 Gede Mizuno fittingnya ini Dan ini meshnya juga Enak Gak cepet panas Insole juga enak Insole gak bisa dicopot Dan talinya ngeket banget Nah itu alesan Sekarang aku latihan Pakai Mizuno terus Tapi kalau race Atau pes-pes kenceng Aku bisa pakai Ortus Hypersonic 1.3 Atau Ardilis yang karbon Atau pakai Metaids S6 Atau kalau enggak Ya pakai Wave Pro 2 Atau kalau enggak Ya pakai Ortus yang solar Keluarannya Februari Kok banyak dok Ya memang banyak Makanya yang Yang jago-jago Jangan cangkeman dulu Sepatuk mungkin lebih banyak Dari kau Walaupun larinya Bisa lebih lambat Nah jadi Ini tuh word Kalau kalian tuh Sudah rutin latihan lari Kalau kalian Pesnya masih Di atas 7 Kalau misal 7.5 Atau 8.5 Pakai ini Malah nanti rentan Ke seleu Karena dia enggak stabil Kalau buat jalan Itu enggak stabil Aku enggak bisa kasih Kesini Kelihatannya itu Nanti kalau di fotoku Cek aja fotoku Pakai Mizuno Ini kayak Kayak pakai Hak tinggi Tapi haknya itu Enggak ada gitu loh Jadi ini kalau buat Pes lambat Malah enggak stabil Kalau kalian sudah Pes 7 kenceng Pakai ini enggak apa-apa Nah kalau kalian Pengen ngebut lagi Misalkan saya Pengen 21 kilo Tapi Sub 2 Nah bisa tuh Pakai Wave Pro Mau pakai ini pun cukup Tapi kalau kalian Mau ngejar sprint Kayak contoh Apa namanya 100 meter Sprint Jangan pakai ini Bukan Ini memang 5 kiloan lah Tapi kenceng-kencengan gitu Pes medium sama kenceng Pes lambat pun Enggak apa-apa Tapi cadence-nya dikencengin Jangan Kalau pace lambat Cadence-nya lambat Mending jangan pakai ini Yang di bawahnya lagi Karena sayang kakinya nanti Dan ini bagus buat rotasi Bahkan ini kayaknya Mau tak pakai Buat race Ini sepatu yang menurutku Cukup Dari aku Gonta ganti sepatu Akhirnya aku menemukan Sepatu ini cukup Buatku Dengan harga Enggak sampai 2 juta 1899 Kenapa akhir aku review Karena banyak yang request Dan ini memang sepatu Bitterku sekarang Buat latihan terus Aku mau ngecek ini Sampai tahan berapa lama Sejauh ini sih Enggak terkikis ya Dan ini lihat Ini plat Tapi bukan plat karbon Ini gaswi berplat Kalau yang karbon pro Ngeri banget Tambah ngeri lagi Dan ingat Kamu beli sepatu ini Kalau memang kamu sudah konsisten Kalau belum konsisten lari Ya kamu beli sepatu Yang di bawahnya Gak apa-apa Lokal pun gak apa-apa Jangan mengorbankan uang Sedemikian Sehingga banyak banget Kalau kalian belum konsisten Kalau kalian sudah konsisten Belilah sepatu yang aneh-aneh Itu gak apa-apa Gak apa-apa Tapi ini gak cocok Saranku buat orang Yang larinya heel drop Contoh Kan ada orang yang larinya Mid foot Ada yang front foot Ada yang heel Kalau dia heel Heel strike Jadi larinya kena heel dulu Gak cocok Sakit pasti Karena ini heelnya gini banget Ini cocok banget Kalau kalian tuh Mid foot atau depan Tapi kalau misalkan heel Gak cocok Karena ini heelnya kayak hilang Ini mirip banget Sama sepatu kemarin Apa ya mereknya Yang heelnya hilang sama sekali Apa Anta bukan ya Apa ya heelnya hilang Sao koni Ya sao koni Heelnya hilang Heelnya hilang Nah ini bukan super shoes Tapi ini mid shoes Yang performanya top Dan bener tak akui Ini membantu banget Momentum pantulannya Kalau kamu udah capek banget ototnya Jadi misal Detak jantungmu masih normal Tapi ototmu udah capek Ini sangat membantu banget Buat tungkai ke atasmu Betismu tuh bisa Bagus formnya Jadi kalau lari tuh Gak gantung kakinya Bisa keangkat atas Ini bagus gitu Dan ini beler-beler Anas review Bukan aku Diders Mizuno Mizuno gak pernah Higher non-athlet Setauku Jadi Ini memang pure Aku nge-share tuh Karena aku suka Pake ini Dan kayak kaget aja Sepatu seharga 1,9 juta Kok bisa menghasilkan Performa seperti ini Padahal 1,9 juta Di brand lain tuh Belum dapet Bahkan beli new balance 1080V13 aja Belum dapet Itu 2 juta Setengah ke atas Bahkan dapet Puma aja Yang bagusnya Belum Dapet Nike Boroboro bro Adidas Boston 12 aja Nyaris 3 juta Makanya kaget kan Ada sepatu Brand luar Under 2 juta Pake teknologi Jepang Bisa kayak gini Dan ternyata Wave Pro nya Cuma beda di plat karbon Sama material Mitchell Nah nanti Kalau yang Wave Pro Aku akan coba Semaksimal mungkin Moga buka 5 kecil Tapi pasti kobong tuh HR nya Saya tuh Kalau berat segini Untuk 5 kecil Kayaknya Pasti kebakar Masa ototnya Itu saya tuh Takutnya disitu Kalau saya latihan Kenceng-kencengan Terus-terusan Pasti kebakar Masa ototnya Yaudah Mentok segini Ya saya akan tetap Ikuti proses Tapi bagi saya Pembelian terbaik saya Di 2023 Sepatu lari Saya udah nobatkan Adalah Mizuno Wave Rebellion Flash 2 Dari semua brand Kemarin kan saya bilang New Balance Flash Home Nggak Fix ini Dan ini yang saya pake New Balance nya Udah pensiun Langsung ke atas Pensiun dulu Buat pes ringan aja 7 ke atas Tapi maaf training Ini yang saya pake terus Sekarang Pol Dan kalau Untuk karbon-karbon nya Bingung milih Karena kebanyakan Saya tuh punya karbon Meta H Nah itu udah lama banget 1,5 tahun Udah boncel-boncel Terus Adios Terus Nike V4 Fly Tapi kekecilan Jadi nggak tau mau diapain Maling tak buat Ganjel kulkas Eh Alpha Fly Next 2% Bukan 3 Mau tak buat Ganjel kulkas Jadi biar sok jago Ini mingkem Yang sok jagonya Buat lari Aku buat ganjel kulkas Terus Ada Kiplan Dari Decathlon Itu full karbon juga Ardiles Orto Solar Terus Wave Pro Terus Orthos Hypersonic 1,3 Jadi saya terlalu Banyak punya Sepatu karbon Dan saya nggak ada Niat giveaway Beli sendiri lah Gitu kalau dari saya Tapi ini yang saya pakai Terus terbukti ya Ini baru Baru seminggu nih Udah kayak gini nih Baru seminggu nih Dan akhirnya aku menemukannya Inilah namanya Pelari ya Tidak selalu mahal Ini bagiku nggak mahal Murah Bagiku murah Under 2 juta itu murah Beda mindset aja lah ya Mungkin kamu bukan target marketnya Tidak selalu mahal itu Berarti kamu bisa Bagus dan nyaman Karena karakter orang beda-beda Wah dokter lambat Satu jam 10 kilo Ya kamu bisa nyangkem gitu Karena kamu 5 tahun Atau 3 tahun mungkin latihannya Ya coba kamu Setahun bulking Ditambah kamu lari Aku setahun naik 14 kilo Jadi Jalan orang beda-beda Jangan disama-samain bro Jadi urus dirimu sendiri aja Kalau kamu yang lambat Nggak usah ngajak-ngajak orang Itu aja kalau dari saya Thank you buat Running Dep Dan Mizuno Nah sekarang Terima kasih telah menonton